Oke, selamat siang ya, kenalin nama gue Hande Budiman, cuman kalian boleh panggil gue pake Hans, kalian boleh langsung panggil gue pake nama, gak masalah, lalu kalau bisa, eh kalau mau pake embel-embel kak, bang, atau om boleh, tapi jangan panggil gue pake pak atau bapak, kita hari ini mau ngebahas TO bahasa Inggris ya, yang udah pernah kalian lakukan, sedikit banyak gue udah liat hasil tesnya, oke, ini ada beberapa soal yang gue pribadi juga masih belum bisa jawab, masih bikin bingung, ada sekitar 2 soal dari 2 TO, nanti kita liat satu-satu, oke, gue langsung mulai aja ya, kalau mau tanya nanti, gue kadang tipe orang yang suka lupa ngasih waktu atau ngasih ruang buat bertanya, jadi better kalian langsung to the point aja, langsung potong aja gitu ya, langsung cut aja, misalkan, Kak gue mau tanya dong yang mana gitu, kalau misalkan gue lupa ngasih waktu, ya, lalu kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan lebih lanjut soal tryout atau apapun lah soal bahasa Inggris, kalian boleh hubungi gue di nomor WA itu, kalian kalau mau tanya-tanya soal bahasa Inggris, silahkan, itu aja ya, kita langsung mulai bahas, oke, kayak biasa ya, kalau misalkan ngerjain soal bahasa Inggris, itu yang perlu dilakukan adalah, liat jenis soalnya dulu, ya, ini yang ditanyakan adalah si atitudenya, ya, sikapnya si penulis dalam menuliskan bacaannya kira-kira seperti apa, ya, ini ada pilihannya itu yang apa sini, Kak, kayaknya soalnya bukan yang ini deh, soalnya, iya, kayaknya soal kemarin, sumpah, ada dua TO kan? iya, dua TO, iya, Kak, ini bukan? iya, soalnya kemarin, kalau ini yang minggu kemarin, kalau nggak salah, bener nggak? iya, bener, Kak, bener, Kak, jadi gue bahas dari minggu kemarin dulu ya, nggak apa-apa ya, oh, iya, nggak apa-apa, oke, nah, kayak gitu ya, kalau misalkan ada mau tanya atau apa, langsung potong-potong aja, wait, gue tulisin dulu ya, ini kemudian yang kedua ada lighthearted, kalau pesimistik udah jelas ya, dia ya pesimislah, ya, kalau lighthearted itu amusing atau entertaining, ya, menariklah dia membawakannya gitu ya, kemudian kalau yang C, nostalgic ini, ya, dia lagi bernostalgia gitu ya, lagi ngerep yang lama-lama gitu biasanya ya, kalau dark ini, maksudnya dark itu kayak apa ya, kayak dia ini muram, apa ya, gelap lah suasananya bahwa ini, maksudnya gelap suasananya itu kayak, membicarakan sesuatu yang bikin mood kita itu nggak enak gitu lah, kira-kira kalau dark ya, kemudian kalau E, pompos, kalau pompos itu kayak apa ya, arogan lah ya, terlalu self-centered lah, ya, arogan, sobong, atau ya banyak lah, ya, intinya lebih kearogan sih, oke, kita langsung coba lihat ya, biayanya itu seperti apa, kalau disini sih jawabannya yang lighthearted, ya, ini dia lagi menceritakan, soal, kita tuh mendefinisikan, sport itu seperti apa sih, olahraga tuh dia bilang, seperti apa gitu ya, oke, ini ada, intinya ada dua pendapat, gitu ya, jadi kita tuh nggak bisa sembarangan, mengklasifikasikan, olahraga, ya, ini ada yang bilang, kayak baseball, football, sama soccer, itu adalah olahraga yang sesungguhnya, ya, kemudian ada yang bilang juga, kayak lempar dart, ya, kemudian catur, sama shuffleboard, ini juga, merupakan olahraga, ini lagi jadi, sebuah perdebatan lah, dia bilang ya, kemudian, ini dia mau jelasin bahwa, ya, oke, ini, kita bisa bilang bahwa, true sport ya, olahraga yang sesungguhnya itu adalah, aktivitas yang ada, intinya tuh, ada physical exercise, physical exercise itu kayak, intinya menggunakan fisik lah, ada fisik yang digunakan di dalam, kegiatan tersebut, gitu ya, terus dia bilang, more to the point, if a player does not break a sweat, what he or she plays is not a sport, jadi kalau misalkan, si pemain ini nggak berkeringat, gitu ya, dia, ini, bukan melakukan sebuah olahraga, sebuah sport, oke, kemudian, beyond that, more important criteria, would be the need, for decent hand-eye coordination, hand-eye coordination itu, intinya, ada, ada, apa ya, koordinasi antara, mata sama tangan lo, jadi mata lo yang, nge-guide lo, yang control lo, untuk menggunakan tangan lo, melakukan sesuatu, itu hand-eye coordination, ya, kayak misalkan nangkep bola, ya, nangkep bola, kemudian lo nulis, itu semua sebenarnya aktivitas, yang menggunakan koordinasi, antara mata dengan tangan, oke, and the ever-present possibility, of sustaining injury, dan, ever-present itu, selalu ada, ya, jadi kayak, eternal bisa juga, oke, buat, dapat, injury, oke, billiards only fits one of those specifications, oke, jadi si billiard ini, katanya, cuman masuk ke, satu spesifikasi aja, ya, yaitu, hand-eye coordination, tapi, gak ada yang, physical exercise-nya, ya, gak ada tindakan yang, intinya, bikin dia sampai berkeringat, lah, gitu ya, kemudian, oh ini dia lagi ngomongin, bahwa sport itu, didefinisikan, di kamus ya, itu sebagai, sebuah difensi, ataupun sebuah rekreasi, oke, jadi bahkan, orang yang cuma, nonton sport aja, ini sebenarnya, udah melakukan sport, katanya gitu ya, terus dia bilang, I guess that would make a couch potato, an athlete, katanya ya, ini couch potato itu, by the way, kalau yang belum tau, couch potato itu, kayak istilah ya, istilah buat, orang-orang yang, malas gerak, dan menghabiskan, waktunya, lebih banyak, buat nonton televisi, ya, couch potato, oke, kalau dari yang gue baca, dia ini sebenarnya, lebih ke, light-hearted ya, lebih ke amusing ya, terutama di, bagian-bagian kayak, ini dia lagi ngejelasin, if say, kata dia ya, kita ngomong lah, biliar nih, kalau misalkan, bukan sebuah sport, terus apa? katanya ya, ini kayak, amusing lah, dia menyampaikan ya, kalau pesimis, jelas enggak, nostalgic, juga jelas enggak, kalau nostalgic itu, kayak misalkan dia, si penulis itu, bakalan lebih banyak, mengingat-ingat, kejadian, misalkan dia menceritakan, baseball di zaman dulu, itu seperti apa, gitu ya, enggak, enggak seperti yang sekarang nih, kalau dulu, baseball itu, lebih banyak ngapain, misalkan, atau, football itu, dulu lebih banyak ngapain, nah itu dia, itu dia, attitude-nya nostalgic, oke, kalau misalkan kompas, kalau misalkan, attitude yang arogan, itu biasanya yang, intinya dia, dia apa ya, enggak, enggak, enggak mau, ngasih pendapat orang, ya, pokoknya, dia ngasih pendapatnya dia aja, dan dia biasanya, menjelek-jelekkan pendapat orang lain, oke, di dalam si, bacaan yang dia tuliskan, oke, ada yang mau tanya dulu, soal nomor satu, oke, next ya, nomor, dua, oke, masih di teks yang sama, the word, broach, broach, yang ada di paragraf satu, ini maknanya paling dekat kemana, broach, broach, mana dia tadi ya, oh ini ya, di kalimat yang akhir, but when the subject of other activities such as dark chess and softball board is broach, oke, ini broach ini maknanya, mendiskusikan sesuatu, menginisiasikan sebuah diskusi, gitu ya, mengadakan sebuah diskusi, ini biasanya kalau broach itu dipakainya buat something sensitive atau difficult, ya, yang dibawa buat diskusi itu biasanya sesuatu yang sulit ataupun sensitif, oke, itu meaningnya broach, kita lihat ya, ini jawabannya yang A ya, brought up, ya, dibawa, oke, oke, kalau maintain, itu artinya lebih ke melanjutkan, mempertahankan, merawat sesuatu yang hidup, bertahan banyak ya, meaningnya kalau maintain, tapi gak ada yang mendekati sama broach, yang meaningnya itu, gue tulisin aja ya, ya, oke, gitu lah, ini artinya broach ya, kemudian kalau appraise, appraise itu kayak menilai, dinilai, dinilai kalau disini ya, ini bentuk 4 3, kemudian kalau define, itu kayak menjelaskan, terlihat, atau ngasih batasan-batasan, gitu ya, kemudian kalau cease, ini diakhiri, oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A, maknanya yang paling dekat adalah, brought up, ya, cuman emang, mungkin lebih tepatnya, brought something up gitu ya, brought the discussion up, cuman bisa juga, oke, kalau mau tanya silahkan, gue next ya, nomor 3, masih dengan bacaan yang sama, according to the criteria given in paragraph 2, all of the following would be considered a true sport, except, oke, tadi, dia bilang bahwa, true sport ya, sport yang sesungguhnya, itu yang intinya, bikin seseorang ini berkeringat, break a sweat with physical exertion, oke, lalu yang kedua ada hand-eye coordination, oke, ya, cheerleading, cheerleading itu jelas ya, udah ada, poin pertamanya, dia berkeringat karena bergerak-gerak, kemudian yang kedua juga ada, hand-eye coordination-nya ya, gerak-gerak tangannya, dan lain-lain, kemudian yang B juga ada, ski, walaupun mungkin gak terlalu apa ya, kalau misalkan lo di area yang dingin kan, emang jarang berkeringat dan lain-lain, cuman nyatanya kalau misalkan lo emang pernah melakukan ski, itu nyatanya lo tetap aja berkeringat, gitu ya, karena itu tuh butuh, apa ya, butuh stamina juga sih ya, cuman yang jelas menggerakannya itu gampang-gampang susah, ya, jadi tetap ada physical exertion, dan kita tetap berkeringat juga, kemudian jelas ada hand-eye coordination-nya, oke, kemudian ini ada balapan, ya, balapan ini jelas juga, bisa, ya, mungkin lebih ke mentally exhausted, ya, tapi yang jelas si drivernya itu ya pasti berkeringat, karena dia agak tak ganti gigi, karena dia, apa ya, gerak-gerakin setirnya mungkin ya, dan lain-lain lah, oke, tapi yang jelas hand-eye coordination-nya juga ada, kemudian yang horseshoes, kalau horseshoes ini, ini maksudnya yang itu ya, kalau kalian tahu yang, orang-orang itu suka, apa ya, kalau di Indonesia mungkin, lempar semacam, lingkaran ring gitu, sebuah cincin gitu, yang dimasukin ke, apa ya, kayak, kayak tiang, ya, kemudian kita coba lempar, biar masuk ke tiang tersebut lah, nah, cuman kalau di sana, itu ada yang pakai, sepatu kuda itu loh, yang dilempar, kemudian dia bisa nyatol di tiangnya, nah yang ini nih, yang sebenarnya bukan, sebuah true sport ya, kalau menurut gue ya, karena mungkin emang ada, break as length-nya, gak terlalu ya, karena cuman lempar gitu aja itu, gampang banget, tapi emang ada poin keduanya, yang di Indonesia, oke, kemudian yang E, gymnastik, gymnastik ini udah jelasin, ini jawabannya adalah yang, oke, gue next ya, nomor empat udah teks baru ya, kita lihat soalnya, what is most likely the author's main purpose, of writing this passage, tujuan utamanya si penulis, itu menuliskan bacaan ini, oke, kita lihat ya, traditional body signage, ini intinya, tanda-tanda, kalau setahu gue sih, signage itu papan, papan iklan, papan iklan, kalau yang traditional body itu, berarti yang, seperti ini deh, gue googlingin aja ya, yang kayak gini nih, traditional body signage, ya kalau misalkan, lu suka nonton film-film yang, genrenya fantasy, terutama yang medieval, itu biasa aja kan ada tuh, mereka masuk ke satu bar, atau satu pub, terus itu ada, traditional body signage ini nih, oke, things largely to have disappeared, oke, udah banyak hilang, si tanda tersebut, well, many of the old symbols, and names are still around, of course, but they are part of commercial range of options, sih sama, oke, ini dia lagi ngomongin, bahwa, si tanda-tanda yang udah jadul tersebut ya, ini emang masih ada, ya, tapi cuman jadi bagian, komersil aja, ya cuman sebagai iklan aja, ya udah bukan, intinya tuh udah bukan jadi kayak sebuah jati diri gitu ya, karena ini dia bilang, kalau misalkan kita ngeliat seseorang yang pakai, sweatshirt, sweatshirt itu, baju catrack suit gitu lah ya, yang bermerek Harvard atau Oxford, kemudian ada kilt-kilt itu, rok yang biasanya dipakai sama orang-orang Irlandia, cowok-cowok Irlandia, nah ini nih, nah ini nih, ya cuman, biasanya tuh kayak buat, apa ya, buat, ya nunjukin kalau, gue ini orang Irlandia gitu, makanya gue pakai rok tersebut gitu lah kira-kira ya, kemudian pakai military time, jadi kalau di situ tuh dulu, kalau jaman dulu ya, jaman dulu tuh kalau misalkan dia itu pensiunan militer, itu biasanya kalau kemana-mana tuh pakai dasi yang militer itu, ada tuh khusus yang biasanya dikasihin, ya now communicate nothing at all significant about, jadi ini tanda-tanda tersebut tuh sekarang, udah nggak lagi, menunjukin sesuatu yang signifikan, ya terhadap hidup orang tersebut, dan cuman-cuman jadi pilihan personalnya aja, cuman jadi, apa ya, kayak, ya pilihannya dia lah gitu ya, intinya dia memilih untuk memakai itu, bukan buat menunjukkan jati dirinya dia, ya tapi cuman buat, cuman sebagai pilihan aja lah, cuman sebatas pilihan aja, Religious signs are still evocative, by the way, buat yang belum tau evocative, itu kayak apa ya, kayak, kalau lu melihat sesuatu, itu bikin lu teringat, atau membawa kenangan yang seperti apalah, atau membawa image yang kuat, ya itu evocative, to be sure, but are far less common than they used to be, iya masih ada katanya gitu ya, cuman udah, udah jarang lah, daripada yang dulu, why should this be, a suspect one reason, maybe that we have lost, a sense of scared perception, oke, ini dia bilang lagi ya, intinya kita itu udah kehilangan sense, kehilangan rasa buat, oh iya pokoknya kalau pakaian sesuatu tadi, itu buat menunjukkan identitas, gitu ya, itu udah hilang sekarang, nunjukin jati diri kita gitu ya, bahwa kita itu lulusan, kayak misalkan deh anak UI ya, pakai yellow jacket itu kan jadi identitas, gitu ya, kalau sekarang mungkin, itu cuman buat UI aja, tapi buat yang lain-lain itu jarang ditemukan, oke, intinya udah jadi prioritas yang lebih rendah lah sekarang, identitas seseorang dari sekolahan mana, kemudian dari universitas mana, dan lain-lain, ya, oke, intinya udah hilang nih ya, karena kita itu hidup di jaman sekarang, gitu lah, constant motion, that the stability essential to comfort significance, by the way, comfort, comfort itu buat yang belum tahu kayak, ngasih, atau memberikan sesuatu, ya memberikan sesuatu yang signifikan terhadap tanda-tanda tersebut, ini udah hilang, ya, karena di, di apa ya, di kehidupan sosial kita, itu, ditandai oleh constant motion, constant motion itu kayak, apa ya, intinya, sesuatu yang terus berubah lah, gitu ya, dimana si stabilitas tadi ini penting, oke, buat nunjukin sesuatu yang signifikan, itu udah hilang, gitulah kira-kira, oke, kemudian para terduanya, but we still must attach ourselves to something, oke, making the conviction that the traditional things matter, we turn to the last resort of the modern world, the market, oke, ini ada, last resortnya, ya, last resort di modern world, itu adalah si pasar tersebut ya, pasar, bukan literally pasar tempat orang belanja, ikan sayur, pasar tradisional gitu, enggak, tapi market yang benar-benar market, dimana orang jual beli, here, there's a better way of options, all equally meaningless in terms of traditional values, all equally important in identifying the one thing left to us, for declaring our identity publicly, our fashion sense, and responsible income, oke, ini dia lagi gue jelasin soal si pasarnya, soal si market tadi, dimana ada banyak pilihan tuh, dia bilang ya, yang jelas, kalau misalkan ngomongin nilai tradisionalnya, ini udah sama-sama tidak berarti lagi, ya, terus, identifying the one thing left to us, for declaring our identity publicly, ini juga udah, ya intinya sama-sama enggak penting, tapi sama-sama penting juga, gitu lah biar-biarnya, jadi ada, ada, oh, intinya cuma jadi tempat, gitu ya, cuma jadi tempat buat fashion sensetita, terus buat si mendeklarasikan identitas tadi, ya dengan membeli benda-benda tertentu misalkan, terus disposable income, disposable income tuh, duit belanja buat jajan lah, ya, duit uang jajan lah, gitu ya, yang buat dihabiskan, ini udah sama-sama penting lah, gitu ya, intinya sama-sama penting, gak sama-sama penting, oke, kemudian, the market naturally sense, eh, the market naturally manipulates label, many sure we keep purchasing will most quickly declares, oke, jadi kayak, intinya mereknya udah ditentukan, gitu ya, kayak misalkan, dia bilang, nih, kalau misalkan tahun ini, itu, jaket Chicago Bull, sama Air Jordan, tuh, sepatu Air Jordan, yang lebih populer, gitu ya, buat nunjukin bahwa, oh, kita itu pribadi yang trendy, oke, tapi, tahun depan tuh pasti udah beda lagi, ya, mungkin karena tahun ini, Chicago Bulls masih terkenal, ya, atau merek Air Jordan, itu, karena lagi naik dahulu, pertama, mungkin karena permintaannya naik, ya, yang jelas ini jadi sesuatu yang, cuman jadi trend aja, gitu ya, trend sementara, oke, jadi, ini, ini si penulis ini mau, ngomongin soal apa, nih, yang utamanya, coba discuss the impact of basketball, invasion of the days, enggak, ya, mendiskusikan, dampak dari bola, dari, si bola basket tersebut, terhadap, fashion gitu, enggak ya, ini cuman dijadikan contoh aja, ya, sama dia, ini ngambilnya contohnya, Chicago Bulls, gitu ya, yang mana sebuah tim basket, kemudian, relate the tribal history of status, enggak, enggak berhubungan sama sekali, malah, enggak ada yang membicarakan soal contoh, oke, kemudian, tell the reader about the past, memberitahu si pembaca soal masa lalu, enggak juga ya, tepat ya, kemudian yang D, advise the reader to have his or her own true identity, oke, ini bisa jadi yang D, ya, bisa jadi, karena gue melihat beberapa dari kalian, juga ada yang menjawab B, kemudian yang D, discuss commercialism, powerful influence upon personal identity, kalau ini, kuncinya, ya, jadi dia ini mendiskusikan soal si, komersialisme, ya, betapa si komersialisme ini memiliki, pengaruh yang kuat, gitu ya, terhadap si identitasnya, seseorang, yang kayak tadi gue bilang, trend tersebut, kayak dia ini mau menyampaikan hal itu, cuman tapi, yang D ini juga bisa ya, advise, jadi kayak dia ini kepingin, memberikan saran, ya, terhadap para pembaca, buat, lo ini harus punya identitas, gitu ya, menunjukin, oh iya, ini lo, gitu ya, kayak misalkan lo berpakaian, kayak apa ya, kayak misalkan lo lihat contoh, anak pang deh, ya, anak pang yang jalan-jalan, gitu ya, itu mereka memang pakai atribut seperti itu, itu buat menunjukin, identitasnya mereka, jadi si, si penulis ini pengen nyampein, hal itu, ya, tapi, bukan lebih kesananya, bukan ke soal, true identity-nya kita, ya, bukan soal identitas, jati dirinya kita, bukan, ya, tapi lebih ke, misalnya, identitas yang dimaksud itu adalah, oh, kayak tadi, lo itu lulusan universitas mana, jadi lo pakai, misalkan lo lulusan, iya udah, lo pakai, kemana-mana lo bangga pakai jaket kuning, ya enggak, atau, misalkan, bukan cuma dari, oh, lo pakai, tas Gucci, atau Louis Vuitton, ya itu, bukan menunjukin identitasnya, gue sendiri, gitu, ya itu, tapi, ngikutin trend, dan menunjukin bahwa, lo itu tajir, ya, true identity itu banyak, ya, jati diri seseorang itu banyak, ada yang kalau emang jati dirinya suka pamer, ya, dia suka pamer, dia beli barang-barang yang, branded, bukan, tapi dia lebih ngeliat ke sisi tradisionalnya, ya, yang zaman dulu tadi, oke, kalau true identity itu dia lebih luas, makanya jawabannya lebih tepat ke yang E, oke, next, masih dengan teks yang sama, in paragraph 2, disposable income, oke, ini tadi gue bilang wang jajan tadi ya, berarti jawabannya adalah yang, B, spending money, S, spending money, kalau recyclable goods ini, ya, sesuatu yang dapat diolah lagi ya, kalau life safety itu tabungan, donation to charity itu ya, donasi ke tempat-tempat, yang membutuhkan lah, ya, kalau garbage itu sampah, ini lebih tepatnya ke yang B ya, spending money, kemudian nomor 6, masih teks yang sama, the author won't agree with all the following statements, jadi si penulis ini bakalan setuju terhadap statement di bawah ini, kecuali yang mana, yang A, in today's society, being friendly is more important than keeping tradition, ya, ini benar ya, kemudian yang B, ini yang ditanyain yang salah ya, yang bukan, a person wearing a New York Yankees baseball hat, is not necessarily a friend of the team, ya, jadi seseorang yang pakai topi New York Yankees, ini nama baseball team ya, ini nggak harus fansnya, ya, nggak harus penduduk New Yorknya, nggak harus, ya, tapi bisa aja karena emang tadi, ya, topi New York Yankees itu emang lagi trend, gitu ya, New York Yankees itu yang begini itu, gimana ya, gue agak lupa, yang beginilah, pokoknya ada NY gitu lah, ini udah banyak banget, oke, kemudian yang C, pride in our school, our community, is not as strong as today, as it was years ago, ya, ini juga benar, ya, kebanggaan kita terhadap si sekolahan kita, atau komunitas kita, ini udah nggak sekuat yang bertahun-tahun dulu, oke, kemudian yang D, you can tell a lot about somebody, by what they are wearing, ini juga, nggak, ini kuncinya yang D, you can tell a lot, ya, ini nggak ya, jadi, bukan yang dia setuju, oke, si penulis itu nggak setuju, karena dia itu lebih banyak ngomongin, ya, orang-orang sekarang itu, cuma pakai, baju dan lain-lain, cuma pakai, topi dan lain-lain, itu karena sekedar menunjukin, trend aja, biar dibilang orang trendy, biar dibilang orang modis, dan lain-lain, oke, ini yang dia setuju nih, ya, jadi ini yang salah, you can tell a lot, dia bilang, lu bisa memberitahu seseorang nggak, kalau misalkan dulu, mungkin, kalau misalkan lu lihat, orang yang pakai, apa ya, misalnya, kayak gue dari Bali, ya, lu melihat orang yang, pakai baju adat Bali, misalkan, baju adat Bali itu kan, dulu sebenarnya digunakannya, cuma buat, pergi ibadah aja, misalkan, tapi kalau sekarang kan nggak, kayak jadi, bagian dari, budaya lah, intinya, bukan cuma, buat ibadah aja, oke, kemudian yang, A, the last resort, of the modern world, is the marketplace, ya, kalau ini bener ya, dia setuju ya, soal statementnya ini, oke, gue lanjut lagi, kalau mau tanya, langsung potong aja, ya, 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 ini langsung ya, sebentar, gue baca cepat dulu, oh iya, bener, ini jawabannya, adalah, yang, B, O, A, educational, arqueologist, education, and training, ini ya, ini yang mau dia bicarakan, ini, di sini, ada dia jelasin, poin utamanya, poin pertamanya, ini dibilang ada dua, kalau jadi dua, space and context of the school, educational psychologist performance, sama, yang satu lagi itu, the psychology undergraduate course, kurikulumnya, ya, ini dia bilang nih, dia jelasin nih, lebih lanjut, yang poin pertama, yang ini, ngomongin space and context, kemudian, di paragraf dua, on the second point, ini ngomongin nih, yang dari sisi kurikulumnya, ya, ini ada kata-kata kurikulumnya semua, oke, jadi ini ya, jawabannya yang, ini ya, educational psychologist, education, yang kayak ini, oke, kemudian next, nomor delapan, how is the last sentence of paragraf tiga, related to paragraf empat, paragraf tiga, kalimat terakhirnya, satu, dua, tiga, he remain hopeful, that the United States, would follow soon, kemudian paragraf empatnya, he may have a good reason, to be optimistic, oh, oke, ini jadi, ngomongin, si paragraf tiga ini, eh, si paragraf empat ini, ngejelasin, ngejelasin, alasannya, kenapa dia ini, bisa optimis, kenapa dia ini, bisa remain hopeful, oke, tetap berharap, gitu ya, bahwa United States ini, bakalan, cepat ngikutin, ini kalau gak salah, tekstnya ngomongin tentang, eh, kaca mobil, kaca, kaca spion, spion mobil, eh, oke, coba ada gak, dalam sentence of paragraf tiga, ini mendeskripsikan, regulasi, implementing teknologi, enggak ya, yang A bukan, kemudian yang B, the sentence discusses the possibility, for the technology to be implemented, in the US, and the following paragraph, explains the reason, for the possibility, ya, yang B ini bisa nih, jadi si kalimat tersebut ini, mendiskusikan soal, posibilitas, si teknologi tersebut, yaitu, diimplementasikan, di United States, kemudian, paragraf yang keempatnya, ini menjelaskan, si alasan, dari, posibilitasnya tersebut, oke, kemudian, kalau yang C, the sentence, state, quellant augments idea, atau yang C, enggak, yang C, enggak ya, yang D, paragraf empat, memberikan contoh, enggak, dia ini lebih ke, tadi dia bilang, remain hopeful ya, bahwa di US ini, bakalan diimplementasikan, yang E, juga, explicates, continental sense of optimism, provided enggak, yang E juga salah, ini jawabannya, yang B, benar enggak yang B ya, iya, yang B ya, kemudian, nomor 9, nah ini, ini nomor 9, yang gue masih bingung nih, karena ini, ada dua jawaban, yang betul, kalau versinya gue, oke, ini gue skip dulu ya, nomor 10, The dream movement, the false idea, that the author, may hold, about dog side dream, ide yang salah, dari si penulis, jadi membicarakan, soal si dog side dream, it is where more natural living, can't exist, by the way, kalau natural living, itu intinya kan, apa ya, menyatu dengan alam ya, gitulah, ya, atau hidup sehat, dan lain-lain ini juga, masuk ke natural living, ya, eco friendly, ya, jadi lu kayak, yang mengganti, barang-barang, yang tadinya, gak bisa diolah, jadi sesuatu yang, eco friendly, yang bisa diolah, mengolah plastik, dan lain-lain, ya, ini juga termasuk, ke dalam, natural living, kemudian, lu mengkonsumsi, makanan-makanan yang sehat, ini juga, natural living, lalu, ganti kosmetik-kosmetik, lu dengan sesuatu, yang lebih alami, ya, yang gak, yang gak chemical use, maksudnya itu, kayak misalkan, lu pakai, cara yang tradisional, kayak, lidah buaya deh, misalkan, itu eco friendly, ya, kalau disini, di textnya, dia ini, ya, eco friendly, cuman eco friendly, itu buat, si rumahnya tersebut, dia ini, ngomongin, soal si, dog side green, dog side green, kayak, semacam, perumahan lah, jadi, semacam perumahan, dimana, dia bilang, ya, builders of dog side green, itu, have the environment in mind, with every choice they make, ya, jadi, pokoknya, mereka ini, selalu mikirin, lingkungan, gitu ya, selalu mikirin, lingkungan, dia bilang, yang jelas, ada proper ventilation, kemudian, pokoknya, mereka memastikan, 100% penduduk sana, itu bisa dapat, udara yang segar, dia bilang, ya, jadi, mungkin banyak pohon, banyak apa, kemudian, interior, desain interior, dan exteriornya, ini terbuat dari, bahan-bahan yang, lebih natural, dan non-toxic, ya, ini yang tadi, dia buat, eko-friendly, nih, kayak misalkan, catnya eko-friendly, dia bilang gitu, mungkin ya, kemudian, wood-nya eko-friendly, ya, cuman, ini, bukan, eko-friendly, yang seperti, natural living, ya, kalau natural living, itu, lu bukan pakai, bahan-bahan yang, berkimia, gitu ya, jadi, misalkan, lu menggunakan, cat, itu catnya itu, yang, misalnya, dari buah apa, gitu, gue juga gak paham, ya, gue juga gak ngerti, tapi yang jelas, maksudnya, eko-friendly itu, seperti itu, maksudnya, natural living, itu lebih ke seperti itu, kemudian, eko-conscious builders, use bamboo, wherever possible, because it is durable, and does not require, to grow, oke, ini, emang, aman, ya, terhadap, isu global warming, dan lain-lain, energy, efficiency, is, one of the top priorities, in eko-communities, such as, dioxide green, oke, ini, intinya, mereka ini, hemat energi, ya, di dioxide green tersebut, eee, mereka bakal menggunakan, 55 persen, energi ini, lebih rendah, ya, daripada, eee, para penduduk, yang ada di Kanada, though, their situation, okay, ini ada, eee, intinya, berkurang 20 persen lah, ya, biaya listriknya, gitu ya, eee, in addition, water is treated, okay, eee, planners, of the communities, such as, doxagrin, eee, doxagrin, reused, 90 persen, of its construction waste, ini kemudian, si, si para residentnya nanti, ya, para warga yang ngisi, si doxagrin tersebut, eee, si para resident yang ada di doxagrin tersebut, will be encouraged, to make use, a mini transit system, and buy into the community's, course your program, okay, finally, plans are in the works, of high tech healing system, that will use, renewable biomass, instead of fossil fuels, okay, eee, kalau disini kuncinya yang, eee, it is where more natural living can exist, lebih banyak, eee, natural living, mungkin buat para, residentnya ya, eee, buat ada disana, ini yang mungkin dia salah nih, idenya soal, ngejelasin soal si doxagrin tersebut, karena doxagrin tersebut, emang eco-friendly, ya emang bikin mereka ini, eee, tidak, tidak apa ya, tidak, tidak terlalu banyak makan, energi listrik lah, gitu ya, terus, eee, intinya bahan pembangunannya, bahan buat bikin si, doxagrinnya itu, yang eco-friendly, ya, tapi kalau misalkan si residentnya, itu ya belum tentu dibikin jadi, ikutan natural living juga, gitu, enggak juga, ya, dia enggak ada ngarahin ke, terlalu pesanannya, oke, kemudian kalau yang B, provides all eco-friendly properties, iya, ya, dianya memberikan property-property yang eco-friendly, tadi dibilang di, eee, paragraf ke, dua, ya, di paragraf yang kedua, ini semuanya lebih natural dan, eee, non-toxic, ya, bahan-bahan materialnya, eee, bahan buat baik itu di, eee, interior maupun di, exterior, oke, kemudian kalau yang C, it encourages all house to utilize efficient energy, ya, jelas, kemudian kalau yang D, it is a good asset to buy a property in it, ini, gue ragu-ragu juga, ya, eee, eee, yang bagus buat membeli, eee, sebuah rumah gitu ya, di, di Doxite Green, iya, mungkin ya, karena tadi dibilang, eee, eee, ini ya, tapi ini lebih ke paragraf satu, ini ya, disini nih ya, eee, purchasing environmentally friendly property is a good investment, ya, for those who are concerned about their own health and the well-being of the earth, oke, eee, kemudian yang E, it reduce global warming emission, iya, kalau ini jelas ya, oke, ini kayaknya lebih ke yang A, eee, The World's First Zero Emission Neighborhood, ya, intinya ini nih yang mau dia capai sebenarnya, oke, jadi, belum tentu yang tadi itu ya, terlalu berbau natural livingnya ya, oke, gue next, udah ya, udah berarti ke tes yang tadi kalian udah kerjain, kalau lo penasaran, google ini aja tuh, natural living banyak kayaknya di internet ya, topik, topik dari teks, kalau lo nyari topik, itu yang tiap paragraf, jadi lo tiap baca, paragraf tersebut lo tau, dia mau membicarakan soal apa, itu topiknya, yang dibicarakan di tiap paragraf, ya, itu kalau lo nyari topik, kita lihat ya, the most common causes of tsunamis, are underwater earthquakes, to understand underwater earthquakes, you must first understand plate tectonics, the theory of plate tectonics, suggest that the lithosphere, or top layer of the earth, is made up on a series of huge plates, these plates make up to continents and sea floor, they rest on an underlying vicious layer, called the asthenosphere, ini masih ngomongin tsunami-nya ya, yang menyebabkan tsunami, ini adalah si underwater earthquake itu, cuma dia lagi ngejelasin soal, underwater earthquake-nya itu seperti apa, gitu ya, lo gimana kalau misalkan lo mau ngetahuin si, underwater earthquake-nya, oke, tapi emang lagi ngomongin soal tsunami ya, kemudian yang paragraf kedua, think of a pie cut into eight slices, the piece crust would be the lithosphere, and the hot sticky pie, feeling underneath, would be the asthenosphere, on the earth, these plates are constantly motion, moving along each other, at a speed of one to two inches per year, the movement occurs most dramatically along fault lines, where the pie is cut, the motion are capable of producing earthquakes and volcanism, which when they occur to the bottom, oke, ini juga lagi ngomongin, dia lagi ngasih penjelasannya, dia lagi ngasih penjelasannya, buat gampangnya deh, dia bilang itu ada nasi perumpamaan, lu pikir aja kayak-kayak pie, kue pie yang dibagi jadi empat bagian, jadi delapan bagian dan lain-lain, gitu, ini dia lagi menjelaskan soal si, gerakannya, gerakan yang bisa membuat gempak, dan akhirnya mengakibatkan tsunami, oke, are two possible sources of tsunamis, dia bilangnya, when two plates come into contact at a region, known as a plate boundary, a heavier plate can slip under layer one, this is called subduction, under the subduction of reliefs, handprints, there's in trenches along the sea floor, in some cases subduction, part of, ini banyak kata-kata yang typo ya, part of the sea floor connected to the lighter plate may snap up, suddenly, focus of the earthquake, ini lagi ngomongin, dia masih nyari time soal si pergerakan lempengnya tersebut ya, cuman, dia ini lebih ngomongin, ke ini nih, dia lagi ngajarin soal yang, di ocean trench, kayak, apa ya, sesuatu, gue susah ngejelasin, yang gini aja deh, nah ini ocean trench-nya, nih, gue gak tau ini nama bahasa Indonesia-nya, apa kayak, pokoknya kayak celah gitu lah ya, kayak celah, cuman bukan celah, bener-bener bukan celah, oke, ya ini udah lagi ngejelasin yang di paragraf 2 tadi, ya lagi ngejelasin yang di paragraf 2 tadi, tapi gue gak tau, ini dia ngelebih ke, gak ngomongin soal tsunami ya, sebenarnya ya, tapi lebih ngomongin soal si gempa bumi tersebut ya, emang mungkin yang gempa bumi yang bisa menyebabkan si tsunami, ya cuman disini dia gak ngejelasin, atau dia gak ngebicarain soal si tsunami-nya itu sendiri, oke, kemudian kalau yang di paragraf terakhir, when this is after the place ends up, nah ini baru dia jelasin nih disini, ya yang snap up tadi nih, ya yang di paragraf 3 tadi nih, yang si autornya nulis di paragraf 3 tadi, ini dijelasin disini, bahwa ini bisa menyebabkan lahirnya tsunami, oke, topiknya, berhubungan sama tsunami sih, the magnitude of tsunami gak ya, magnitude itu skalanya ya, kemudian kalau the birth of tsunami, ya ini bisa nih ya, kemudian yang C, tsunami di Indian Ocean, yang D, series of huge plates on earth, ini cuman ada di paragraf yang ke 2 dan 3 ya, di ketiga tepatnya ya, dia lagi ngomongin yang si play tersebut, kemudian, lithosphere dan asthenosphere, ini juga gak dibahas di paragraf keempat, ya, kalau misalkan dia ngomongin soal si lithosphere dan asthenosphere, ini di paragraf terakhirnya yang merupakan kesimpulannya nih biasanya, summary-nya, ya, itu dia membicarakan soal si lithosphere dan asthenosphere, oke, next, nomor 2, main idea, ini biasanya ada di awal-awal, tapi gak selalu juga ya, kalau dalam kasus ini, dia ini yang ini nih, kok ini yang E? the main idea of this text, a deep ocean trench is a result of an earthquake, enggak, the energy of subduction can lead to earthquakes, enggak, bukan ide utamanya ya, play tectonics lead to an earthquake and volcanism, enggak, tsunamis in Indian Ocean ini ngaco, ini cuma informasi aja ya, emang ini one of the biggest, strong movements of undersea fault lines, ya, ini yang air, intinya gerakan yang tadi snap up tersebut, gitu ya, yang snap up ini tadi ya, ini yang bisa menyebabkan tsunami ya, ini ide utamanya ini nih, strong movement of undersea fault lines, karena kalau yang A, a deep ocean trench, ini ya emang hasil dari earthquake, cuman tadi topiknya itu soal tsunami, ya jadi ide utamanya itu biasanya berdekatan dengan si topiknya, ya cuman ide utama sama topik itu beda, oke, kalau topik itu biasanya cuma terdiri dari satu kata atau frasa, intinya simple lah, ya, kemudian kalau misalkan main idea, ini yang complete sentence, kenapa seperti itu, karena kalau misalkan kita membentuk satu kalimat, itu kalau dalam bahasa Inggris minimal ada subject, ada verb, ini wajib, ya, kalau misalkan kata atau frasa, ini gak ada subject, gak ada verbnya, ya, kalau frasa ini kebagi jadi dua, ada noun phrase, ada verb phrase, kalau noun phrase ini cuman terdiri dari noun aja, gak ada verbnya, kalau verb phrase ini cuman terdiri dari verb aja, gak ada nounnya, ya, kalau noun phrase itu misalkan taxi driver, nah ini sebuah noun phrase nih, ya cuman ini taxinya, dia ini kan sama-sama noun, gue melenceng sedikit bentar ya, ini kan sama-sama noun ya, cuman noun yang pertama dia pasti berubah jadi adjective, oke, ini jadi kata sifatnya, jadi, ini buat nunjukin supir, supir yang mana ya, supir taksi, kalau misalkan verb phrase itu kayak misalkan look up, atau look down, atau sworn in, ya ini merupakan verb phrase nih, lihat, gak ada nounnya, ya ini ada verb, ini ada preposisi, oke, kalau lu lihat tadi di nomor yang sebelumnya, lihat, ini semuanya gak ada verb, ya ini dia semuanya merupakan noun phrase, oke, tapi kalau yang ini ada verbnya, tuh ini ada can lead, dan lain-lain, lead, tsunamis in Indonesia, ini ada verbnya lagi, ini ada cause, ya, next, kita nomor tiga, the following is mentioned in the text about tsunamis, except that they are predictable following any incidence of earthquakes, nah ini ya yang enggak, ini kenapa enggak, karena dia bilang, ini ya cuman dua kemungkinan, jadi kayak misalkan ya, tsunami itu intinya gak bisa diprediksi, gitu ya, maksudnya gak bisa diprediksi dari gempa bumi aja, yang bisa jadi prediksi di gempa bumi itu, kalau misalkan earthquake-nya itu terjadi di bawah laut, oke, ini kayaknya jawabannya yang A, close to the rise of sea levels from the sinking plate, iya, ini ada pernyataannya di, mana ya tadi ya, ini ya, di paragraf yang ketiga, line ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, line ke 8 ya, kemudian kalau yang C, connected to deep ocean trenches, iya, ini ya, kemudian yang D, related to strong movements of plate tectonics, iya, udah jelas banget, kemudian yang E, highly linked to underwater earthquakes, nah ini, ya, ini, kalau misalkan earthquake aja, ya ini, kita gak bisa memprediksi bahwa ada bakalan ada tsunami, ya, setiap gempa bumi itu gak bakal menyebabkan ada tsunami, oke, next lagi nomor 4, ini textnya banyak bahasa yang arkaik, banyak vocabulary yang arkaik, banyak vocab yang arkaik itu jadul ya, udah gak dipakai lagi, what is the essential of the second paragraph, answers are sought at the fire department's annual antique sale, where a visitor inquiries after a certain Mr. Dixon, who responds to Don Herring, ticket taker and retired editor of the session week, I think I saw the sheriff taking him away, Kermit the board, an antics dealer points to a tall man in a striped shirt lottering near the stemware, look like he's stealing something, the board says, the fins of drollery run deep here it seems, oke, drollery, ini kayak apa ya, jokes, ya drollery itu mirip sama jokes, dari asal katanya droll, droll itu apa ya, bahasanya pemetes, berliur, berair liur gitu lah, ya cuman dia ini lagi ngomongin sebuah, lelucon lah, ya ada sesuatu yang lucu gitu lah ya, yang lagi terjadi disini dia bilang, oke, ini kita bisa menyimpulkan apaan, oh yang penting ya, yang penting, to explain how to find the answer of the question proposed, ada pertanyaan, ya ini sih dia bilang answers are sought ya, at the fire department annual antics sale, dia ini nyari jawaban, si Don Herring, nyari jawaban, dia nanyain si Dixon, terus ini dibilang sama si, siapa nih, kermit the board, kayaknya dia dibawa, si Dixonnya ya, si Dixonnya ini dibawa sama sheriff nih, kayaknya dia mencuri sesuatu, katanya si the board, oke, dia ini nyari Dixon ya, si Don Herring ini ya, ini kayaknya kutipan dari buku, gue lupa ini buku apaan, what is the essential yang penting ya, essential itu penting ya, to explain, menjelaskan ya, gimana caranya mencari jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan, mungkin, yang B to illuminate the preceding paragraph, illuminate the preceding paragraph, amiable citizens walking quiet streets, with an easy air, the degenerates of, menerangkan, menerangkan, bukan ya, bukan menerangkan si paragraph yang sebelumnya ya, tapi lebih ke, ada pertanyaan yang dicari dari paragraph satu itu, yang ditanyakan itu apa, ini nih, ada ribuan orang yang datang kesini setiap tahun buat menikah, ya, ini yang apa sih katanya yang, yang apa, yang bikin mereka datang ke Elton, ya ini dia sebutin Elton, itu populasi 12 ribu, terus ada zip code-nya blablabla, ya, bukan ya, berarti bukan menerangkan si paragraph yang sebelumnya ya, memberikan pencerahan illuminate itu, bukan ya, kurang tepat ya, yang C, to serve as a complement, komplemen, komplemen, komplemen itu, ya komplemen ya, kayak, yang, yang, komplit lah, yang, yang, menjadi sesuatu yang komplit lah ya, gue, sorry, gue rada susah buat ngartin ke bahasa Indonesia, soalnya, kebiasaan pakai bahasa Inggris, bukan kenyobong, yang D, to show that there are, a lot of crimes happen in the area, enggak ya, dia cuman ngomong, intinya, si Dixon yang dicari sama si Don Herring, itu, ya bukan itulah, bukan itu intinya yang pentingnya, yang pentingnya itu ada, ada jawaban nih, yang kepingin dicari, gitu ya, kemudian yang E, to exemplify, that there are many bombers, lottery in the town, enggak juga, bombers itu, apa ya bahasanya ya, orang-orang yang, enggak berkepentingan lah, ya, tidak, tidak memiliki kepentingan, terus bukan orang sana, gitu lah, jadi ini memang jawabannya, kayaknya pengetepat ya, ya, kemudian next, yang nomor lima, yang bisa disimpulkan, dari paragraf ketiga, nah ini ya, ini by the way, kayaknya salah soal, ini kayaknya, from the passage, terus bukan yang dapat disimpulkan, tapi mungkin lebih, informasi yang benar, karena gue ngeliat jawabannya seperti itu, nih ya, Delaware is close to Maryland, ini kan jawabannya C, ya, orang-orang di Delaware, ini, sering menikah, sering, sering, sering pengen nikah, gitu ya, di Maryland, dan vice versa, vice versa itu, begitu juga sebaliknya, ya, padahal enggak nih, disini dijelasin, di paragraf tiga, di paragraf tiga, ya, di paragraf tiga, nah ini, Dixon Harkins, Harkins itu, membicarakan, atau kayak, nginget lah, nginget kembali, tahun 1913, ini juga udah arkaik, udah jadul nih, ya, The Year Neighboring, Neighboring itu terdekat ya, Delaware terdekat, ini karena dia ada di, Elkton, ya, ini karena mereka ada di Elkton nih sekarang, ya, Elkton ini ada di Maryland, ya, makanya bisa diasumsikan bahwa Delaware ini, dekat dengan Maryland, tau dari mana, dari sini nih, ya, The Year Neighboring Delaware, Impose a four day waiting period on marriages, ya, jadi ada periode nunggu selama empat hari tuh, kalau misalkan lo mau nikah, tapi di Maryland itu gak ada, di Elkton itu gak ada, gak ada periode nunggunya, gak ada block test, pokoknya gak ada segala sesuatu yang bisa nge-delay lo buat nikah, ya, The Union of Eager Couples ini kayak, keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, dari si para pasangan yang kepengen nikah lah intinya, oke, ini mereka pada berdatangan ke Maryland, iya, tapi kalau misalkan yang dari Maryland, ini gak mungkin mau ke Delaware buat nikah, kenapa? disitu lebih ribet di Delaware, oke, cuman kalau yang A, ini tadi statementnya benar ya, karena kita tahu dari neighboring Delaware tadi ya, dan mereka membicarakannya, mereka ini lagi di Elkton, cuman disini gak dijelaskan secara, langsung juga, makanya gue bilang, ini kalau misalkan kita ganti dari message, ya, bisa, oke, kemudian yang C, the people of Delaware, yang B, there is no complicated requirements to get married in Athens, di, di Maryland, ya, ini gak ada segala sesuatu yang rumit, buat orang-orang itu menikah, oke, ini dia bilang di Elktonnya, karena mereka ini ngambil posisinya di Elktonnya, yaitu di Marylandnya, oke, kemudian kalau yang D, most people highly depend on the marriage of the comer, ini ya, dari statement yang ini nih, taksi drivers make trains and buses, and fight for couples in competition, that sometimes include knockdown fights, ya, jadi ini ada, para sempur ke taksi gitu ya, ini mereka bertemu sama, train, sama kereta, dan juga sama bus, dan mereka ini fight, fight it to compete, ya, bersaing, oke, makanya ini, dibilangin ya, mereka ini highly depend, banyak orang, kebanyakan orang, ya, yang depend terhadap, si pernikahannya, para pendatang tersebut, oke, kemudian yang E, the government release Moderna, ini juga ya, bisa jadi enggak, masuk akal ke paragraf ketiga, karena apa? Statementnya ada di sini, nih, ya, why do thousands of people travel here each year to get married? Oke, sedangkan statement yang ada di paragraf tiga, ya, itu cuma ngomong seperti ini, in 1936, the town issued 11,791 marriage licenses, tapi enggak ada, a year for average-nya enggak ada, ya, buat rata-rata per tahun itu enggak ada sama sekali, disebutin, oke, makanya kalau misalkan soalnya dari paragraf yang ketiga, ini yang E bisa jadi jawabannya juga, jadi ini ada dua jawaban, kalau dari yang paragraf ketiga, makanya ini kayaknya dari bacaan, kalau dari bacaan, iya, jawabannya yang C, ini udah jelas banget, oke, cuma seandainya soalnya, karena soalnya seperti ini, ada, eh, cuma dari paragraf ketiga aja, jadi sebenarnya kita tuh enggak perlu balik baca ke paragraf satu dan dua lagi, ya, jadi ini jawabannya bisa yang C, B, bisa juga yang E, oke, next, nomor enam, kepentingan nyebutin the lower di paragraf yang ketiga, ya ini ya, buat perbandingan bahwa area tersebut ini deketan lah, ya, sama si Maryland, oke, kenapa ya, kebanyakan, kebanyakan para pendatang tersebut tuh dari si Delaware tersebut, ya, ini dia bilang neighboring Delaware, mana tadi ya, ini ya, neighboring Delaware, oke, makanya disebutin gitu Delaware-nya, ya, cuman emang sebenarnya lebih pentingnya, lebih, lebih tepatnya, lebih tepatnya mungkin jawabannya adalah, ya, buat perbandingan, bahwa di Maryland itu kalau menikah nggak seribet di Delaware, ya, cuman di sini nggak ada nih, oke, ini as example of region, oh, ini ada yang C ya, sebagai contoh daerah yang memiliki peraturan yang kompleks, cuman nggak ada marriage rules-nya, ya, oke, next yang nomor 7, ini bonus nih ya, jawaban bonus nih ya, ini yang E jawabannya, cuman ini sebenarnya kelas-kelas yang dimaksud, ini ya, ini lagi ngomongin, ends, termines, blablabla, ini maksudnya ke, mungkin jenis-jenisnya lah, gitu ya, kelas-kelasnya itu jenisnya, ya, cuman ini karena ada classes lagi, yaudah ini berarti jawaban ini bonus ya, oke, gua rasa sih nggak ada yang salah ya, ini kode soal 8678, oh, yang ini, nomor berapa nih, nomor 7, harusnya nggak ada yang salah ya, coba, oh, ternyata masih ada beberapa yang salah ya, oke, karena masih ada beberapa yang salah, kalau settlement ini, tempat, rumah, ya, tempat, tempat orang-orang settle lah, gitu ya, kalau gender situ ya gender, oke, kalau koleksi ini kerabat, ya, kalau cursus itu ya curse, ini yang E harusnya jawabannya, cuman mungkin pada bingung gitu ya, kenapa ada E klasis lagi gitu ya, memang nggak ada aneh soalnya, gue juga bingung, nomor 8, the word palpobly, palpobly itu, apa ya, ngomongnya, artiannya itu noticeably, mirip sama noticeably, gampang terlihat, atau jelas terlihat, ini punya meaning yang sama seperti ini, jawabannya yang B, ini kata-katanya ada di sini, ini ya, as to the learning of scientific method, the whole thing is palpobly of course, ya, farce ini lelucor, oke, ini yang B ya, cuman di sini yang harus lo tau, ada mark D, oke, kalau misalkan lo googling, palpobly sinonim, ini pasti muncul, mark D, ya, karena dia ini, mirip-mirip juga, cuman rada berbeda, kalau mark D itu, lebih ke, maknanya itu sebenarnya, lebih ke significantly, sebenarnya, cuman dia ada makna lain, yaitu, to an extent, jadi kayak sampai akhirnya terlihat atau jelas lah, gitu ya, cuman lebih ke significantly, oke, makanya jawabannya yang jelas yang B, obviously, 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 nomor 9, nah, ini juga gue masih bingung, nomor 9 yang ini, nanti kalau ada yang penasaran, mau tanya, nomor 9 yang TPS ke 18 sama 19, jawabannya apaan, boleh chat gue, cuman mungkin gue bales besok, yang nomor 10 terakhir, all of the following can be inferred from the text, exact, eh, bentar ya, oh, sorry, nomor 10 yang gue masih bingung, kalau nomor 9 ini ada jawabannya, oke, kita lihat ya, cuman ini, rada-rada rancu nih, ya, ini rada-rada rancu, ini dia bilang, si penulis ini menyalahkan dari yang ada di bawah ini, ya, ini menyebabkan kegagalan buat, in part, in part itu kayak, memberikan metode saintifik terhadap sistem edukasi, di sistem edukasi, ya, kecuali yang mana, oke, kalau poor teaching, ya, ini ada poor teaching, wait, dia ada di sini, mana tadi ya, nah, ini nih, ya, gue garis bawahi, oke, ini ada nih, poor teaching-nya, professional school master was a match for both of them, ya, ini nih, dull pedantry, and superstition of medieval, kemudian kalau yang B, examination methods, ini yang, yang bukan menyebabkan kegagalan, ya, jadi ini poor teaching ini, ya, jadi penyebab kegagalan, ya, kemudian examination methods, ada di sini nih, nah, ini ya, actually, for the convenience of teachers, and the requirements of the examination system, it is necessary that the pupils, the pupils, not only do not learn scientific method, but learn precisely the reverse, ya, jadi mereka ini gak belajar scientific method, tapi yang, yang, yang ininya, ya, jadi ini ada, ada juga yang B, examination methods, kemudian kalau yang C, length of direct experience, ini ada di, nah ini ya, and until education on social system, ini education on social system, ada juga yang D, social education system, tadi yang C, lack of direct experience, kekurangan, hmm, oh, di sini nih ya, the chief claim for the use of science education, is that it teaches a child, something about the actual universe, in which he is living, in making him acquainted, with the results of scientific discovery, and at the same time, teaches him, how to think logically, and inductively, by studying scientific method, ya, ini dia bilang yang pertama, ini udah, udah, udah ada lah, udah ada sedikit sukses lah, ya, tapi none at all, gak ada sama sekali di yang kedua, yaitu apa? Inductively studying scientific method, ya, jadi lack of direct, lack of direct experience, oke, kemudian kalau yang E, nah ini jawabannya, lack of interest on the part of students, gak ada nih, gak ada dijelasin sama sekali, bahwa murid-muridnya itu, gak tertarik, oke, buat nomor 10, ini ya nanti kalau misalkan mau tanyain, boleh diskusi sama gue, buat yang PPS ke 18 sama 19, oke, itu aja, segitu aja, thank you so much buat kalian yang udah hadir di penjelasan TUG pada hari ini, see you next time ya, dadah, thank you kak, thank you kak, thank you kak, thank you selamat menikmati